Intro Shalom, berjumpa lagi dalam acara kuasanya tak terbatas. Malam ini kita akan bersama-sama seperti biasa di acara ini, memuji menyembah Tuhan, kemudian kita mendengarkan kesaksian di mana kuasa Tuhan yang tak terbatas mengubah kehidupan seseorang atau satu keluarga. Dan kemudian kita akan menerima motivasi firman Tuhan sehubungan dengan kesaksian tersebut. Jadi pastikan saudara bersama seluruh keluarga ada di layar televisi atau smartphone atau layar tablet saudara untuk bersama-sama menyaksikan kuasanya tak terbatas. Visi gereja betani salah tiga bulan Maret ini adalah family encounter, di mana Tuhan hadir atau perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Di mana ada orang tua, anak semuanya ada di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Saudara ku, saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Ibu Teresa. Satu kali ada seorang pria datang dan bertanya, Ibu Teresa bagaimana saya bisa mengubah dunia? Lalu Menter Teresa berkata kepada pria itu, Kalau engkau ingin mengubah dunia, pulanglah, cintailah keluargamu. Engkau sedang mengubah dunia. Saudara ku, perubahan besar dimulai dari hal yang kecil, dari keluarga kita. Mari, kita ingin supaya keluarga kita membawa dampak yang besar, izinkan Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Bagaimana kita memelihara keluarga kita, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua. Biarlah itu semua dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan pada saat ada kasih di situ, saudara akan melihat kuasanya yang tak terbatas akan mendatangi keluarga saudara. Dan saudara akan mengalami sukacita. Dan keluarga saudara akan penuh ucapan syukur. Sekali lagi, jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Ajak keluarga untuk bersama-sama menikmati acara kuasanya tak terbatas. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk menikmati acara kuasanya tak terbatas. Biarlah melalui acara ini, kau berbicara kepada setiap kami. Secara khusus bulan Maret ini, biarlah kau berbicara atas keluarga kami. Dan kami menikmati segala berkat yang Tuhan beri di dalam keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amen. Shalom, Jemaat Tuhan terkasih. Kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Bapak kita yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dalam berbagai kondisi. Apalagi di saat sekarang ini. Mari kita mau terus mengandalkan Tuhan. Kita mau terus tinggal di dalam Tuhan. Dan kita mau terus merasakan bahwa pemeliharaannya adalah pemeliharaan yang sempurna. Jangan pernah takut. Mari terus menyembah dan memuji nama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Alleluia. Ku tahu Bapak peliharaan ku dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu serta ku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan. Semuanya menatangkan kebaikan. Ku tahu Bapak peliharaan ku dia baik bagiku. Ku tahu Bapak peliharaan ku. Ku tahu Bapak peliharaan ku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu serta ku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan. Semuanya menatangkan kebaikan. Semuanya menatangkan kebaikan. Ku tahu Bapak peliharaan ku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Mari saat ini sembah dia. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan pemeliharaannya yang sempurna. Dialah yang tidak pernah tinggalkan setiap kita. Kami sembah Bapak. Kami bersyukur. Atas penyertaan Tuhan. Tak pernah kau tinggalkan kami. Tak pernah kau tinggalkan kami. Kau selalu muda. Kau selalu setia Tuhan. Kau memelihara hidup kami Tuhan. Kau menjaga setiap langkah kami Tuhan. Kami bersyukur. Kau menjaga Tuhan. Kau menjaga Tuhan. Kau menjaga Tuhan. Kami naikkan pecah kami Bermasmur bagi namamu Allah yang kudus Allah yang mulia Allah yang berkasih Signal hidupku Ke bawah ketatanku Tuhan Menyemang Oh, glori batu Yesus Tuhan Haleluya Oh, haleluya Engkau yang layak Engkau yang layak Di semangat diagungkan Dengan sekna patikan Dengan sekna pro dan jiwa kami Oh, terima kasih Tuhan Haleluya Lewat badai Coba Semuanya Mendatangkan kebaikan Ku tahu Bapak Plihataku Dia baik Bagiku Oh, terima kasih Tuhan Oh, terima kasih Tuhan Dengan sekna Lewat badai Coba Semuanya Mendatangkan kebaikan Kebaikan Ku tahu Kutahu Bapak 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 Plihataku Dia baik Bagiku Lewat badai Coba Semuanya Menatakan kebaikan Menatakan kebaikan Ku tahu Bapak Bapak Plihataku Dia baik Bagiku Dia baik Bagiku Bagiku Dia baik 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 Bagiku Salam Jemaat yang dikasih Tuhan Puji syukur malam hari ini Saya diberi kesempatan untuk Membagikan kasih Tuhan Yang sungguh indah Yang begitu baik Baik bagi saya secara pribadi Maupun Keluarga Saya bersyukur Tahun 2014 Sampai 2015 Yang lalu Tuhan beri kesempatan kepada saya dan keluarga Untuk bisa melayani Tuhan Di kerja petani salah tiga Sebagai pemusik Kalaupun Hanya sebentar Tapi Saya syukuri Semuanya karena anugerah Tuhan Semuanya karena berkat Tuhan Jujur saya rindu Untuk terus kembali melayani Tapi karena tugas di kantor Yang membuat saya harus Pindah-pindah kota Waktu itu Saya mau tidak mau tinggalkan pelayanan Karena tidak mungkin saya melayani Sementara Saya tinggal di kota Di luar kota Ya Perkenalkan Nama saya Yahya Saya sekeluarga tinggal di Semarang Saya saat ini bekerja di suatu perusahaan Lising Kamni Tapi saya bertugas di luar kota Saat ini Tuhan izinkan saya untuk Bekerja di kota Ceracap Saya sekeluarga punya satu visi Di dalam keluarga kami Dimanapun Tuhan tempatkan kami Kami harus terus melayani Tuhan Dan untuk melayani Tuhan Saya butuh banyak hal dari Tuhan Terutama kekuatan Karena tanpa kekuatan Tuhan Tanpa kasih Tuhan Segalanya tidak mungkin Ya Satu yang menjadi visi kami adalah Tiap hari Kami harus belajar untuk menghadirkan Tuhan di rumah Seperti dikatakan dalam 2 Samuel 6 ayat 12 Tuhan memberkati seisi rumah obet edom Dan segala yang ada padanya Oleh karena takut Allah itu Kami belajar tiap hari Menghadirkan Tuhan di rumah kami Menghadirkan roh kudus di rumah kami Kami menghadirkan kuasa Tuhan di rumah kami Walaupun saat ini kondisi kami terpisah Saya di Ceracap Anak istri ada di Semarang Tapi kami belajar taat sama Tuhan Setiap pagi Pada saat saya menggerangkat ke kantor Saya selalu kontak istri saya Kontak anak-anak Kita doa bareng-bareng Selalu minta kehadiran Tuhan Karena kami sadari Bahwa kekuatan kami hanya dari Tuhan Untuk itu kami hadirkan Tuhan di rumah kami Dalam hidup kami setiap hari Lewat doa kami setiap hari Di pagi hari Kami minta berkat Tuhan Minta tuntunan Tuhan Minta urapan Tuhan Dan malam sebelum kami diserahat Kami adakan misbah doa Bersyukur Karena saat ini Tuhan sediakan banyak fasilitas Bisa melalui video call Bisa melalui Zoom Bisa melalui team Atau segala macam Yang membuat kami Rasanya setiap hari bisa ketemu Kalaupun tidak bertatap buka secara langsung Dan kami benar-benar merasakan kuasa Tuhan indah Karena setiap pagi kami buka hari dengan berdoa Setiap malam kami tutup hari dengan berdoa Melalui mesbah keluarga Wujudnya tahun lalu Mungkin kita semua ngalami Hal yang buruk Kalau orang dunia katakan Hal yang tidak enak Hal yang berat Setahun ini kita ngalami pandemi covid Saya pun mengalami hal yang sama Begitu berat tekanan Dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari Awal Maret tahun lalu Waktu itu kantor kami mengadakan Training dan meeting Training selama satu minggu Tiga hari di Solo Dua hari di Bandungan Waktu itu awal-awal pandemi Dan belum banyak yang paham apa itu covid Karena tahunya waktu itu covid masih Belum masuk ke Indonesia Tiga hari pertama training di Solo Rasanya nyaman Dua hari training di Bandungan Sebenarnya rasanya juga aman Kami berangkat dan pulang dengan Sukacita Dapat training yang bagus dari kantor Dapat meeting Menghasilkan meeting yang bagus Pada saat Pada saat kami pulang Hari Jumat malam Sabtu malam Kami semua dapat kabar Dari Kanwil Ada salah satu teman saya yang Sakit Dari saat Jumat malam pulang dari Bandungan Beliau panas Akhirnya Sabtu pagi Masuk rumah sakit Karena yang ditakutkan Ada gejala Tipes Atau DB yang mungkin Beliau diwita Hari Seninnya Teman saya yang satu Masuk rumah sakit juga Berarti dalam tiga hari Ada dua orang teman yang Masuk rumah sakit Kebetulan mereka berdoa ini Pulangnya hari Jumat itu Pulangnya berbarengan Tapi kami waktu itu Tidak punya pikiran apa-apa Yang ada di kami Oh mereka mungkin capek Dan memang waktu itu Banyak sekali Orang yang Kerap tipes Kena demam berdarah Ataupun hal-hal sakit yang lain Kami cuma beli Rumpus TV saja Selain malam Saya dikontak sama HRD area Pak, Pak Yahya tidak masalah Saya dengan santainya Tidak, saya sehat kok Hari kedua Kawil saya sendiri yang telepon Pak Yahya gimana sehat Puji Tuhan Pak Saya sehat Sampai hari ini Saya aman dan nyaman Hari ketiga Dari tim AR area Telepon saya Pak kamu tidak apa-apa atau Pak Saya dalam wakti waktu itu Aduh ada apa ya Saya baru ingat Karena minggu lalu Pas hari Minggu sampai Senin Selasa Waktu saya training di Solo Saya sekamar dengan salah satu Di antara teman saya yang sakit Saya cuma mikir Ada apa ya Tuhan Jujur secara manusia Waktu itu Rebo malam Saya tidak bisa tidur Saya kepikiran macam-macam Apalagi waktu itu Awal-awalnya Dengar berita-berita Covid Karena saya Setiga malam Tidur sekaman Dengan teman saya yang satu Karena semalaman Saya tidak bisa tidur Kamis pagi Saya merasa badan saya roto Tidak enak Saya akhirnya memutuskan Periksa ke dokter Di Cilacat Karena saya tidak kenal Saya minta diantar teman-teman Begitu diantar Kami sore Saya ketemu dokter Setelah diperiksa Ternyata tensi saya naik Ya kalau tidak salah Waktu itu 150 Bawahnya 110 Kalau tidak salah Akhirnya sama dokter Pak Bapak istirahat saja Mungkin Bapak kecapean Ya dok Saya minggu lalu seminggu Ikut training Oh iya Ya mungkin dari itu Bapak kecapean Yaudah dok Kalau boleh istirahat Saya minta surat istirahat Supaya saya bisa Konferikan Will Akhirnya Kemis malam Saya teleponkan Will Pak Saya besok Dua hari minta izin Karena tensi saya naik Surat dokternya pak Email ke beliau Ya weh Tidak apa-apa Saya Jumat pagi pulang naik kereta Semarang Karena tiap minggu Waktu itu Saya naik kereta Jumat Sore sampai ke Semarang Jumat malamnya Saya di telepon Sama Polres Cilacap Karena waktu itu Handphone saya bunyi Tak angkat Maaf pak Ini dari Polres Cilacap Saya langsung dalam hati Aduh ada apa ya Ini kok Enggak biasanya Saya di telepon orang Sama orang Polres Dan saya juga Enggak kenal Beliau siapa Beliau dengan Sopan Mengatakan pak Maaf saya dari Kasap Apa gitu loh Saya rupa Tapi seorang pejabat kasap Yang di Cilacap Dia langsung tanya Bapak dari Adira Betul pak Saya terjadi Adira Cilacap Kondisi bapak Sekarang gimana Saya bilang waktu itu Kondisi saya Tidak apa-apa pak Cuma memang tensi saya Agak naik Ini saya istirahat di Semarang Bapak pulang Semarang Iya pak tadi pagi Saya izin Karena setempat sore Saya periksa dokter Dan sisanya gak naik Saya butuh waktu istirahat Oh yaudah kalau istirahat Kalau memang butuh istirahat Bapak istirahat aja dulu Nanti kalau sudah sehat Tolong kabar saya ya pak ya Saya dalam hati Begitu teleponnya ditutup Ini ada apa ya Polres sampai telepon Ke saya Padahal saya juga gak pernah kenal Sama orang-orang Polres Gak pernah ngasih nomor handphone saya ke Polres Tapi kenapa sampai di telepon Selang beberapa saat dari telepon ditutup Saya dapat WA dari Karwil Ternyata Malam hari itu Keluar nama Ada surat dari Polda Ada tujuh nama disitu Yang dari Polres meminta Masing-masing Polres Datang ke rumah Tujuh nama itu Tujuh nama itu adalah teman-teman saya Yang waktu itu meeting di Bandungan Ya Saya baca satu-satu Puji Tuhan Nama saya gak ada Saya langsung telepon teman saya Yang tidak ada namanya disitu Pak, untuk surat sekopak Kanwil Iya pak, itu apa ya Saya tanya gitu Ternyata apa Yang disurat disitu Adalah orang-orang yang satu kamar Dengan teman saya Yang minggu lalu Dilawat di rumah sakit Dan ternyata Malam itu ada kabar Bahwa teman saya Yang masuk rumah sakit itu Kena covid Akhirnya beritanya tersebar Dengan luar biasa Bahwa ada Perusahaan yang Meeting di Bandungan Pulangnya kena covid Covid Teman saya yang pertama Yang hari Sabtu masuk Kena covid Kemudian yang Senen Itu kena covid juga Adalah mati Tuhan Luar biasa pertolongan Tuhan Karena apa waktu itu Sebenarnya waktu di Bandungan Kita justru milih nih Sebelum berangkat Kamu mau kamar mana Ya Disini ada 6 kalau tidak 8 kamar Yang di tenda Dan sebagian besar Semua nanti sisanya Ada di kamar Tapi satu kamar Isinya 8 orang Saya waktu itu mutusi Karena saya pengen Di situ muti itu kan ada Yang ditidur di tenda Saya pengen tidur di situ Saya mutusi Oke Saya tidur di tenda Secara tidak sadar Saya merasa Tuhan bela saya Waktu itu Seandainya Saya tidak milih tidur di tenda Saya milih tidur di kamar Bisa jadi saya sekamar Sama teman saya ini Itu pemilihan Tuhan yang kedua Pemilihan Tuhan yang pertama apa? Minggu lalu Saya juga sekamar Sama teman saya sakit ini Tapi nama saya Tidak tercantum di situ Sungguh luar biasa Pemilihan Tuhan buat saya Dan setelah 2 minggu Dari kejadian itu Waktu saya mau balik Ke Cilacap Saya kontak sama Polres Orang yang Tadi telpon saya Pak Saya mulai besok Senin Saya masuk ke Cilacap Saya harus ngapa ini? Beliau katakan Bapak harus Cek dulu Kalau memang Bapak sehat Minta surat dari Puskesmas terdekat dengan rumah Bapak Pada saat Bapak masuk ke Cilacap Pak tolong Bapak juga ke Dinas Kesehatan Cilacap Kontak persennya dengan ini Siapa? Saya jalani itu Nah Sebelum saya bekerja Waktu itu Saya telepon Polres hari Jumat Sabtu malam Saya dapat berita Teman saya Yang pertama kali masuk rumah sakit Menindah Beban berat buat saya Karena apa? Waduh Tuhan Benar-benar luar biasa Pemilihan Tuhan Saya yang tiga hari sekamar Dengan Teman saya Tuhan bela Saya tidak sakit apapun Mungkin pensi saya memang benar naik Tapi itu karena faktor Saya hari lebih malam tidak bisa tidur Tapi benar-benar Tuhan jaga dan lindungi Tuhan Bela luar biasa Kalau sampai saya ini saya ingat Kebesaran Tuhan buat saya Buat keluarga saya Luar biasa benar Saya baru ingat Oh iya benar Menghadirkan Tuhan setiap hari Tuhan katakan Tuhan memberkati seisi rumah obet edom Karena Takut itu Takut Allah itu Makanya saya sejak Sampai sekarang pun Saya tidak pernah lupakan itu Dimanapun saya Saya selalu Sempatkan waktu Setiap pagi doa Setiap malam doa Kalau pas saya di rumah Sabtu Minggu Saya kumpul sama anak-anak Saya kumpul sama istri Ayo Mesbah doa Mesbah doa Kita pujian Penyembahan Bagi firman Tuhan Belajar firman Tuhan Saling sharing Tidak ada jarak Tidak ada jarak antara saya Sama anak-anak Sama istri Luar biasa Pembelahan Tuhan Berjalan Berjalannya waktupun Pertama kali saya masuk ke Cilacap Dengan beban berat Karena pak Dulunya saya naik kereta Enak nyaman Tinggal tidur mungkin Tapi saya mulai saat itu Karena kereta api berhenti Saya harus naik mobil Semarang Cilacap kurang lebih 6 jam Waktu yang cukup lama dengan saya sendirian Tapi kekuatan saya Tidak hanya dari diri saya sendiri Kekuatan saya adalah dari Tuhan Saya cuma omong sama Tuhan Tuhan Kalau memang waktunya Saya harus naik mobil sendiri Kuatkan saya Tuhan berikan himbat waktu itu Kamu kan punya kantor di Kebumen Kenapa kamu tidak istirahat di Kebumen Puji Tuhan Tuhan ingatkan saya waktu itu Jadi dari Semarang Saya tidak harus langsung ke Cilacap Dari Semarang ke Kebumen dulu Waktunya lebih pendek 3 jam setengah Saya seharian bisa ngantor di Kebumen Sore atau mungkin besok paginya Saya baru ke Cilacap Demikian pulangnya Hari Jumat saya pulang Saya Jumat sore sudah ke Kebumen Biasanya nginep di Kebumen Sabtu pagi atau mungkin Jumat malemnya Saya baru pulang ke Semarang Dari situ saya juga melihat Tuhan benar-benar bela saya Sepanjang perjalanan yang dulu Banyak orang ngomong Pak hati-hati di jalan Kadang dipeksa Kadang di cek Selama kurang lebih 4-5 bulan Saya naik mobil Tidak pernah satu pun saya di cek Semua pembelaan Tuhan Jadi saya rindu Apapun yang saya kerjakan selama ini Saya selalu ingat sama Tuhan Menghadirkan Tuhan Di rumah kita semua Menghadirkan kuasa Tuhan di rumah kita Visi saya pertama itu Visi yang kedua apa Dimanapun Tuhan tempatkan Selalu melayani Tuhan Selalu taat apapun yang Tuhan mau Saya jujur waktu bisa pelayanan di Betani seratiga Saya sudah merasa nyaman Tuhan Ini tempat saya yang enak Saya bisa melayani dengan lingkungan yang Teman-teman yang luar biasa Talenta-talenta yang luar biasa Saya punya gembala waktu itu Om Hengki sama Tante yang Bagi saya Menjadi Bapak buat saya Karena Bapak saya kandung Udah pulang ke surga Mertua saya lah Juga sudah pulang ke surga Mereka menjadi Bapak buat saya Tapi Pada saat saya merasa nyaman Melayani Tuhan izinkan saya Harus pindah kota Harus ke Jogja Yang mau tidak mau saya tinggalkan semuanya Tapi ada rancangan Tuhan yang indah saat saya di Jogja Banyak hal Makanya saya belajar Dimanapun Tuhan utus Sejataan Firman Tuhan katakan Usahakanlah kesejahteraan kota Kemana kamu aku buang Dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Saya bersyukur selama 24 tahun saya kerja di perusahaan yang sekarang ini Saya ikuti Tidak pernah satu kota pun saya tidak melayani Tuhan Pertama mulai saya di Purwokerto Kemudian di Jawa Timur sampai 10 tahun Kembali ke Jawa Tengah lagi Tidak pernah ada waktu dimana saya tidak melayani Tuhan Jadi saya rindu kita semua Selagi ada kesempatan Melayani Tuhan Saya juga bersyukur saya punya anak-anak yang Sekarang ini diberkati Tuhan Dipakai Tuhan Di sekolah mereka selalu ranking Dan saat ini pun mereka semua melayani Tuhan Saya punya istri yang selama ini juga membimbing saya Karena saya belajar melayani salah satunya dari istri saya Karena istri saya memang dari keluarga hamba Tuhan Sejak kecil biasa melayani Tuhan Saya punya istri Bersyukur puji Tuhan Mengajari saya untuk lebih lagi melayani Tuhan Makanya saya rindu saya istri Kedua anak saya yang saat ini Punya latang pelayanan di gereja di Semarang Saya pun rindu Sampai kapanpun Tuhan pakai kami semua Dan saya juga rindu teman-teman Saudara-saudara semua terkasih Di Petani Salatiga Terus giat melayani Tuhan Kita tidak tahu kedepannya seperti apa Tapi yakin dengan kita melayani Tuhan Seperti Obed Edom diberkati Tuhan Kita pun akan diberkati Tuhan Belajar seperti Daniel Tiga kali sehari Naik kemenaran untuk berdoa Itu pun kita harus lakukan Supaya Pak Hidup kita memuliakan nama Tuhan Memuji Menyembah Dan memuliakan nama Tuhan Itu kesaksikan dari saya Terima kasih Karena Tuhan beri kesempatan Untuk saya bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan Terima kasih Tuhan berkati Shalom Shalom Bagaimana kita memaknai Apakah kesempatan kita Kita gunakan sesuai dengan kehendak Tuhan Dalam pergumulan-pergumulan keluarga Seringkali Kita dibisahkan oleh jarak Oleh waktu Karena tugas dan tanggung jawab kita Menjadi keputusan yang sangat penting Untuk kita tetap Bagaimana berpegang Bagaimana mencari Kehendak Tuhan Satu kali Yosua Mengatakan Dan ini menjadi proklamer yang kuat Dalam kehidupannya Dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 Tetapi Jika kamu anggap tidak baik Untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah Pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah Di seberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori Yang negerinya kamu diami Tetapi aku Dan seisi rumahku Kami akan beribadah kepada Tuhan Yosua mengalami banyak pergumulan Banyak tantangan Selama membawa bangsa Israel Keluar dari tanah perbudakan Tetapi Yosua juga menyadari Penyertaan Tuhan Dan ketika Yosua mengambil keputusan Untuk tetap beribadah Kepada Tuhan Yang sudah menuntunya Memimpinnya Di dalam kehidupannya Maka keputusan Yosua bukan keputusan pribadinya saja Tapi dia membawa Keluarganya Membawa anak istrinya Untuk tetap beribadah Ibadah Apa yang membuat Yosua mengambil keputusan yang kuat seperti ini Karena tidak sedikit Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa Ampelai Kristus yang terkasih Mungkin dari kesaksian kita dengar Bahwa Tuhan melindungi Tuhan meluputkan Tuhan memberi kesempatan-kesempatan yang luar biasa Buat Bapak Yahya Juga ketika Kita berrelasi dengan Tuhan dan keluarga Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa Kita dapat belajar Bagaimana sesungguhnya Kita tetap menjaga yang namanya Hubungan dengan Tuhan Relasi pribadi dan keluarga dengan Tuhan Karena itu akan memberi Kekuatan yang luar biasa Di dalam menghadapi apapun juga Dan ketika kita diberi kesempatan Hari ini Kita bisa tetap Melakukan hubungan yang terbaik dengan Tuhan Jangan lupakan Hubungan yang terbaik Pribadi kita dengan Tuhan Bukan hanya untuk diri kita Tetapi keluarga Anak Istri Siapapun yang tinggal dengan kita Mereka juga harus menemukan Dan menikmati Hubungan yang baik dengan Tuhan Ampelai Kristus yang terkasih Kesempatan apapun yang Tuhan berikan Mari kita gunakan Mungkin hari ini kita ada di dalam keadaan yang sulit Tapi percayalah Tuhan yang memberkati kita Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita Adalah Tuhan yang hidup Dan tetap patut kita sembah dan kita percayai Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerahmu Firmanmu mengingatkan kami Bahwa kami penting menjalin relasi hubungan dalam ibadah kami Baik secara pribadi juga keluarga Kami bersyukur Tuhan Engkau ingatkan kami Bahkan lewat kesaksian Dari Bapak Yahya Untuk terus menikmati Kesempatan yang Tuhan berikan Sekalipun ada keterpisahan Karena jarak oleh karena tanggung jawab Tuhan selalu mengingatkan Untuk terus menjalin hubungan pribadi Terpuji namamu Tuhan Engkau berkati Pak Yahya Dalam segala pergumulannya Dalam relasinya dengan keluarga Kami percaya Engkau tetap menolong Sampai pada saatnya nanti Anugerahmu yang terbesar Untuk mempersatukan dalam satu kesatuan yang nyata Tuhan boleh berkati Terima kasih Tuhan Berkati setiap pembeli Kristus Yang boleh melihat, menikmati dan dengar berkat ini Lewat program-program KTT ini Tuhan Terima kasih Damai sejahtera Bapak Kasih Tuhan Yesus Kristus Kekuatan roh kudus menyertai setiap kami Haleluya Amin Terima kasih Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Bapak Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih.